Pemerintah akan menutup akses masuk bagi WNA ke wilayah Indonesia mulai 1 Januari mendatang. Sementara WNA dan WNI yang tiba dari luar negeri sebelum 1 Januari sesuai ketentuan harus menjalani karantina. Bagaimana penerapan ketentuan ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang? Kita akan bergabung bersama rekan Kristo Suryokusumo dan juga Juru Kamera Nova Maulana. Ya Kristo, bagaimana pelaksanaan aturan dari larangan masuknya WNA dan juga kewajiban karantina penumpang yang tiba dari luar negeri di Bandara Suta ini? Ya baik, Popi, terkait dengan implementasi kewajiban untuk karantina selama 5 hari bagi warga negara asing ataupun WNA dan juga warga negara Indonesia ataupun WNI yang tiba di Indonesia. Dari perjalanan luar negeri memang sudah mulai berjalan untuk hari ini tempatnya di Terminal 3 di Kedatangan Internasional di mana berdasarkan pemantauan kami dari siang hari tadi memang sudah banyak sekali untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing ini yang datang dari Terminal 3 Kedatangan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Yang kemudian nantinya para WNA dan juga WNI ini akan langsung mengikuti arahan dari petugas yang disini terdiri dari gabungan dari TNI dan juga Polri untuk mengikuti setiap arahan yang dimana nantinya para WNA dan juga WNI ini akan langsung diarahkan menuju bus yang sudah disediakan dimana nantinya para WNA dan juga WNI ini juga akan menjalani karantina selama 5 hari setelah perjalanan mereka dari luar negeri. Dan nantinya dalam karantina selama 5 hari tersebut para WNA dan WNI ini juga sebelum keluar dari kantin tersebut akan menjalani rapi tes PCR di mana nantinya dari hasil rapi tes PCR nanti tersebut sudah dapat dikenyatakan negatif barulah nantinya para WNA dan juga para WNI ini dapat kembali melanjutkan aktivitasnya di Jakarta ataupun di Indonesia. Dan juga emang ini sudah sesuai dengan yang ditampakkan oleh pemerintah di mana untuk rentang tanggal 28 hingga 31 Desember 2020, tepatnya sebelum pelarangan WNA masuk ke Indonesia yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 14 Januari 2021 mendatang, para WNA dan juga WNI ini harus menunjukkan bukti negatif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan PCR yang berlaku selama 2x24 jam setelah belum keberangkatan. Dan nantinya untuk para WNA ini dan juga WNI nantinya setelah tiba di Indonesia mereka juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan ulang rapi tes PCR dan kemudian harus melanjutkan karantina selama 5 hari di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dan nantinya usai melakukan karantina juga mereka juga harus diwajibkan untuk melakukan kembali rapi tes PCR dan apabila nantinya hasilnya negatif baru mereka nantinya dapat melanjutkan kembali aktivitas mereka di Indonesia. Ya, banyak keluhan soal ini sebenarnya Christo dan juga banyak penumpang pesawat yang artinya kalau kita lihat tadi belum tahu dengan ketentuan karantina ini. Nah sebenarnya bagaimana sosialisasinya sampai saat ini? Kalau yang Anda lihat informasinya di lapangan seperti apa? Ya baik popi terkait dengan sosialisasi dan pemantauan kami di sini juga memang kalau kita berbicara tentang sosialisasi memang kami masih menjumpai banyaknya para penumpang yang didominasi oleh warga negara asing yang memang belum mengetahui kepenetapan karantina ataupun kebijakan karantina selama 5 hari ketika memasuki Indonesia. Dan kami tadi juga sempat melihat masih banyaknya warga negara asing yang bertanya kepada petugas TNI dan Polri yang ada di sini terkait dengan kebijakan tersebut. Dan akhirnya setelah mendapatkan penjelasan memang mereka akhirnya bersedia untuk menjalani karantina selama 5 hari dan juga terkait dengan aturan karantina selama 5 hari ini dari PT Angkasa Pura sendiri menyatakan bahwa mereka sudah mensosialisasikan hal ini melalui media-media asing di negara-negara lain. Dan diharapkan namun kalau kita melihat pada sosialisasi ataupun implementasinya ataupun kenyataannya di lapangan memang masih banyak sekali dari warga negara asing terutama ini yang masih kebingungan begitu dengan kebijakan karantina 5 hari ini dan masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari personil TNI dan Polri yang juga sedang berjaga-jaga di Bandara Soekarno-Hatta ini. Baik, Kristo, terima kasih untuk informasi dan juga laporannya. Kristo Suryo Kusumo melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggarang, Banten.